selamat menikmati 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 itu DC atau AC nah dibanding lagi jadi ada satu lagi kapasitor itu harus DC nah dimana kita mengetahui juga bahwa kapasitor ini ada kapasitor yang DC dan juga ada kapasitor yang AC kapasitor DC itu ditandai kalau ada positif dkj nggak boleh terbalik gitu kan kalau kapasitor AC mau terbalik dia punya ada masalah seperti kapasitor peng dan lain-lainnya nah sementara bateri itu adalah tegangan DC nah jadi semakin besar kapasitas dari kapasitor semakin banyak energi yang bisa dikumpulkan nah jadi kira-kira seperti itulah pendapat saya mohon silahkan kalau menikmati agar kita bisa saling berbagi pengetahuan juga antara saya dan kalian dan kalian dengan saya dan kita sebarkan pengetahuan ini agar menciptakan ketertarikan kepada orang-orang untuk berkecimpung atau mau mempelajari tentang dunia elektronik Oke oke itu sudah kita membahas tentang apakah kapasitor yang tercar dapat mencarj baterai nah tapi ini diskusi yang kita bisa sampai feedback juga satu sama lain menemukan konten kali ini berguna untuk kita semua tak lupa saya mengajak kalian untuk bergabung di krim aku dokumen untuk apa ya kita saling berbagi pengalaman berbagi pengetahuan namun untuk kita untuk saling menyemukan diri dan menunjukkan krim aku dokumen linknya ada pada deskripsi Oke yang kata selamat berpisah pada konten kali ini sampai bertemu kembali di pada konten kali berikutnya tetap bersama saya Muhammad Azharis Rengka di channel 3 maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai